Intro Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang dosen profesor kedokteran yang sedang memberikan materi perkuliahan tentang sebuah formula gabungan beberapa obat di dalam kelasnya. Tetapi, selain memberikan materi perkuliahan di kelasnya, dosen ini juga memberikan materi lain kepada salah satu murid wanitanya di ruangan pribadinya yang nampaknya ingin mempunyai nilai bagus di mata kuliahnya itu. Intro Namun wanita itu dibuat terkejut setelah melihat adanya wanita lain di dalam ruangan itu dengan kondisi yang penuh dengan luka, yang kemudian tiba-tiba sang profesor malah menggantungnya di dalam ruangan itu. Intro Ternyata seseorang bernama Raja Long selama ini telah memberikan banyak wanita kepada sang profesor untuk dijadikan bahan uji coba pembuatan narkoba yang sangat berbahaya. Bahkan Raja Long juga menempatkan beberapa pengawal untuk menjaga sang profesor dari orang-orang yang mungkin akan mengganggunya. Seseorang tiba-tiba berada di lorong ruangan sang profesor yang kemudian melumpuhkan para penjaga yang ada di sana. Lagi-lagi itu bernama Wei Yunzu dan wanita yang menyamar sebagai seorang mahasiswi itu bernama An Mei. Tujuan mereka berdua di sana adalah mendapatkan rumusan kimia obat narkoba yang profesor Lee ciptakan bernama Laba-Laba Es. Namun belum juga mereka mendapatkan jawaban itu, para penjaga yang bertugas menjaga sang profesor sudah berada di luar ruangan sang profesor untuk membunuh mereka berdua. Terpojok dengan situasi yang terjadi, Wei lalu menghubungi orang yang disewanya bernama Lee untuk membereskan beberapa pengawal yang berada di luar. Wei pun berhasil menyamar sebagai sang profesor yang tentunya membuat dia berhasil membunuh para pengawal yang ada di lorong ruangan sang profesor. Beberapa jam berselang, para detektif dari kepolisian yang dipimpin oleh Kapten Ming Jin telah berada di sana untuk mencari petunjuk tentang kematian dari sang profesor. Dari beberapa petunjuk yang Tai dan Tian Yu temukan, ternyata sang profesor telah melakukan penelitian rahasia di tempat itu. Karena ditemukan persamaan rumus kimia dari tiga turunan obat yang dia tulis di dinding ruangan itu. Jin lalu mencoba untuk menutupi rumus-rumus itu agar para media tidak mendapatkan gambar dari rumus itu. Karena Jin menyadari, betapa berbahaya rumus itu kalau sampai dimuat di dalam koran. Singkat cerita, Jin telah berada di kantor polisi dan melihat Tai sedang marah-marah kepada seorang saksi yang berada di sana. Karena saksi itu mengatakan, kalau ternyata dia sudah salah menuduh orang-orang yang berada di dermaga kapal telah memasukkan sesuatu ke dalam perut ikan. Dan juga, luka-luka ini dia dapatkan karena terjatuh dari atas truk pengangkut ikan, bukan dari serangan dari orang-orang yang mencoba untuk mengancamnya. Namun, Jin yang merasa curiga dengan hal itu, meminta Tian Yu untuk menyelidiki kondisi ekonomi dari sang saksi dan juga penjual ikan yang bersamanya. Tak bersama-sama, Tian Yu telah membawa informasi yang Jin butuhkan. Terungkap ternyata, di dalam rekening sang sopir itu, uang ditabungannya bertambah 100 ribu dolar per hari ini yang ditransferkan dari rekening sang penjual ikan. Tai menduga, kalau semua ini berkaitan dengan sebuah video yang telah dikirimkan oleh seseorang ke email ke polisian. Dan tentunya, membuat Jin memerintahkan bawahannya untuk segera menuju ke dermaga Dongsi dengan persenjataan yang lengkap. Wei mendapatkan kabar dari istrinya kalau para polisi telah sampai di sana, yang kemudian memerintahkan istrinya dan juga anak buahnya untuk bersiap-siap mengemasi barang-barang mereka, serta menghabisi para polisi-polisi itu. Enocenallen saya. Saya camerasулakan untuk meng Hatarkan הוא. sayaẩn thombo yang gesprek. Terima kasih telah menang. cakap tidak apa-apa. Setelah aksi tembak-menembak itu, Kapten Jin berusaha mengikuti kemana Wei pergi Yang kemudian, tiba-tiba Wei berlari dari belakang, menyerangnya di dalam ruangan pendingin es Dan membuat mereka berdua terlibat perkelahian di dalam sana Karena perkelahian itu juga, tak sengaja mereka berdua menemukan keberadaan Dan obat-obatan terlarang yang lainnya, yang dikemas di dalam balok es batu Yang tentu saja, membuat mereka berdua terkejut Wei pun mendengarkan isyara dari Anne May yang memerintahkannya untuk segera pergi dari tempat itu Dan sebelum dia pergi, Wei mengatakan kepada Jin, kalau dia pasti akan segera bertemu lagi dengannya Terlihat, Li masih terus berusaha untuk membawa narkoba-narkoba itu pergi dari sana melalui jalur laut yang telah mereka persiapkan Jin terlihat kecewa, karena penjahat-penjahat itu bisa lolos dari dermaga dongsi dengan membawa narkoba-narkoba itu Namun, kekecewanya tidak begitu terlalu dia sesali Karena dia menemukan sebagian narkoba yang lainnya berada di dalam balok es batu Dan menangkap semua orang-orang yang ada di sana dan terlibat langsung atas narkoba-narkoba itu Di saat yang bersamaan, seorang wali kota bernama Songpa Sedang mengkampanyakan dirinya yang akan maju menjadi gubernur di hadapan para pendukung dan para media Songpa mengatakan, kalau kota Wusuli saat ini telah banyak kedatangan imigren dari luar berkumpul Yang membuat pelaku narkoba, pencuri, pelaku perdagangan manusia semuanya berkumpul dan membuat kota ini menjadi kotor, kacau, dan buruk Bahkan, air pun kini bukan menjadi tempat habitat ikan untuk hidup Namun, beberapa tahun belakangan ini, pemerintahan kota sudah mendirikan sistem penanganan air limbah Yang nantinya, air bersih itu akan mengalir di setiap penjuru kota Wusuli Sorawatawat pun bertanya, tentang tim polisi anti-narkoba yang baru saja mendapati narkoba dalam jumlah yang besar di dermaga Dongsi Apakah masalah itu akan berdampak dengan pencalonannya sebagai seorang gubernur? Songpa pun mengatakan, kalau pencalonannya hanyalah sementara Namun, melawan pelaku narkoba merupakan misi seumur hidupnya Dimanapun keberadaannya hari ini, misi memerangi narkoba tetap akan dia perjuangkan hingga akhir Ternyata, Songpa adalah Raja Long Seorang mafia bawah tanah yang telah mengendalikan semua peredaran narkoba yang selama ini ada di kota Wusuli Para koleganya nampak sangat marah Setelah mengetahui kalau narkoba-narkoba yang berada di dermaga Dongsi telah menghilang setengahnya Dan setengahnya lagi sekarang berada di kantor kepolisian Para koleganya mengatakan, kalau dia terlalu takut untuk mengotori tangannya itu Mereka akan turun tangan sendiri, mencari di mana narkoba-narkoba itu Mereka akan memburu orang-orang yang selama ini telah mengganggu pasokan narkoba mereka Namun, Songpa mengatakan untuk tidak perlu khawatir dengan situasi yang terjadi Dia akan bisa membawa kapan saja narkoba itu Selama dia masih menjadi wali kota di kota Wusuli Tetapi dia telah mempunyai sebuah rencana Dengan membiarkan Kapten Min Jin untuk menyerang orang-orang itu Dan menjadikan itu pertunjukan yang bagus untuk kita semua Di kantor kepolisian, Kapten Jin lalu memerintahkan semua nabuhannya untuk mencari data-data tentang orang-orang itu Namun, di sistem database lokal mereka, mereka hanya menemukan data tentang Lee Seorang tentara bayaran yang aktif berasal dari Thailand Asal usul W pun masih misterius hingga saat ini Karena tidak adanya informasi lanjutan tentang siapakah sebenarnya orang ini Meskipun mereka sudah berusaha keras mencari data itu lewat agen intelijen negara Namun tiba-tiba, pencarian data lokal tentang W muncul dengan mudahnya di halaman sistem mereka Yang tentu saja membuat kaget Tian Yu Karena setahu dia, database lokal tidak bisa diperbaharui secara instan Dan hanya bisa diubah seorang pejabat tinggi pemerintahan W dulunya adalah seorang marinir perbatasan di Manula Dan bergabung dalam kelompok narkoba lintas negara Alasannya kabur dari kesatuan masih belum diketahui Namun, ada lima surat penangkapannya yang menunjukkan kalau dia terkait dengan organisasi narkoba Keberadaannya di kota Wu Suli masih tanda tanya Karena kalau dia menginginkan penasokan narkoba dalam jumlah yang besar Dia harus bekerjasama dengan kekuasaan lokal bawah tanah yang gelap Yang selama ini sulit terlacak oleh mereka Mendengar semua itu, Kapten Jin lalu memerintahkan Tian Yu Untuk mengumumkan Wei dan Li sebagai daftar buronan Dan mulai memeriksa setiap rekaman CCTV pengawas yang berada di kota Mencari di mana keberadaannya Tak bersama-sama, salah seorang anak buahnya berhasil menemukan keberadaan Wei Yang baru saja masuk ke dalam restoran Juyinsha Mengetahui itu, Kapten Jin segera memerintahkan semua anak buahnya untuk segera menuju ke sana Para bawaan Kapten Jin pun berhasil masuk ke dalam restoran itu mendekati Wei yang terlihat sedang makan ramen Namun, Wei pun segera menyadari kalau dirinya telah dikepung dari segala penjuru tempat itu Dan meminta Kapten Jin untuk datang sendirian menemuinya Jin pun bertanya, kenapa dia tidak kabur meskipun dia tahu kalau Wei telah dikepung di restoran ini Wei pun mengatakan kalau sudah saatnya bagi dia untuk berbicara dengannya Karena tinggal selangkah lagi dia bisa menangkap Raja Laut Wei menanyai Jin, apakah dia akan berhasil menemukannya jika dia bekerja sendirian Yang kemudian menyadari setiap detail keanehan peristiwa yang selama ini telah terjadi Jin pun mulai menyadari kalau setiap perkataan dari Wei memang benar adanya Bahkan sekarang dia terlihat ragu untuk menangkapnya Namun tidak dengan anak buahnya yang khawatir dengan kondisi dari Kaptennya Karena telah kehilangan komunikasi dengannya Sebelum Wei pergi, dia mengatakan kalau tanpa dirinya Jin pasti tidak akan bisa menangkap Raja Long Tunggu kabar baik darinya, karena dia akan segera datang menemuinya Keesokan harinya, Jin menemui sang kepala polisi bernama Pak Tito Dan memberikan laporannya terkait narkoba yang dia dapatkan Menurut hasil lap analisis sampel dari pihak identifikasi Narkoba itu diidentifikasi dibuat lebih dari satu tahun yang lalu Menurut pandangannya, telah ada kelompok pengedar narkoba besar tersembunyi di kota ini Namun Pak Tito mengatakan Kalau ucapannya sampai didengar oleh pihak internal Bisa-bisa dia diselidiki dan menganggapnya telah bersekongkol dengan para gangster narkoba Pak Tito malah memerintahkannya untuk mengatakan saat konferensi pers Bila narkoba yang dia temukan berasal dari luar kota Wusuli Karena bila dia mengatakan narkoba ini berasal dari kota ini Dia tidak menghargai perjuangan teman-temannya yang mati selama bertahun-tahun Dalam memberantas narkoba yang tentunya membuat semua warga kota Wusuli tak mempercayai kinerja mereka selama ini Tentu saja perintah dari atasannya itu membuatnya bingung dengan apa yang harus dia perbuat lagi untuk kedepannya Dengan perasaan yang sangat bimbang, Kapten Jit pun mengatakan di hadapan para media seperti perintah dari atasannya itu Namun tiba-tiba, Aunt May yang menyamar sebagai wartawan masuk ke dalam sana dan mengatakan Kalau dia memiliki barang bukti yang bisa membuktikan lokasi di mana produksi narkotika ini ada di kota Wusuli Lokasi video itu ada di Dermaga Dongsi Dan ada atau tidaknya kelompok pengedar narkoba seharusnya pihak polisi tahu jelas dengan hal itu Tentu saja karena dorongan itu membuat Kapten Jit berubah pikiran dan mengatakan yang sebenarnya Kalau mungkin narkoba yang dia dapatkan itu berasal dari sebuah kelompok pengedar narkoba besar yang tersembunyi di kota ini Kalian tidak perlu khawatir karena kepolisian sudah memegang bukti tertentu dan kami tidak akan melepaskan satu pun dari mereka Saat berada di markas mereka, Wei sedang mengatur sebuah rencana bersama dengan Aunt May dan Li yang kini sudah mengetahui siapa sebenarnya Raja Long Dari truk limba air yang dicuri oleh Li Karena satu-satunya orang yang bisa membungkam dan mengatur sumber air di kota ini hajalah sang wali kota, Song Pa Namun tiba-tiba sekelompok orang bersenjata telah sampai di sana dan membawa mereka semuanya Song Pa pun dibekap oleh lima wanita yang dikiranya akan menemani Pijet Plus Plus Ternyata wanita-wanita itu kiriman Panjul, koleganya yang menginginkan narkoba-narkoba itu segera dikirimkan ke mereka Jika tidak segera dikirimkan, nasibnya akan sama seperti orang yang selama ini mengganggu pasokan narkoba mereka Yang ternyata adalah Wei yang berhasil ditangkap oleh mereka Namun ketika Panjul akan membunuh Wei, dengan secepat kilat Wei berhasil membalikkan keadaan Begitu juga Song Pa yang juga berhasil membunuh para wanita yang menyekapnya Wei lalu berbicara dengan Song Pa kalau dia akan segera datang menghancurkannya Sama seperti halnya tujuh tahun yang lalu Ketika dia berkomplot dengan seorang mayau untuk membunuh 12 orang marinir perbatasan di kapal ikan manulang Mendengar ancaman itu, Song Pa pun tak sabar Untuk menunggu kedetangannya, dia akan menghancurkannya sama seperti dulu teman-temannya mati olehnya Jin pun mendapatkan omelan dari Pak Tito karena ucapannya saat konferensi pers Bahkan mulai saat ini, dia tidak perlu untuk ikut campur dalam kasus ini lagi Kasus ini akan langsung dia pimpin dan akan membawa narkoba itu ke dalam sebuah acara pemusnahan masal yang akan dipimpin oleh sang wali kota Kesokan harinya, dengan dipimpin oleh Pak Tito, narkoba-narkoba itu pun dibawa menuju ke lokasi yang sudah disiapkan oleh sang wali kota Namun, di dalam perjalanannya, beberapa jebakan sudah diatur untuk mengambil kembali narkoba-narkoba itu tak Schmidt agak daun. Tunggu kiri berkirakan khabung menuju ke dalam ke dalam ke depan 케 CP Tito seberang kabung ke logging zacitat engineer Pak Tito Ternyata, Jin yang sudah menduga adanya kealehan dengan pengiriman itu telah berada di dalam trukbok itu mencegah orang-orang yang berusaha untuk mengambil alih paksa narkoba itu. Wei datang ke sana dan menembaki Jin yang telah memakai rompi anti peluruk dan menguncinya dari luar sehingga dia harus berhadapan dengan orang-orang kiriman songpa selama dalam perjalanan. Terlihat juga, Tian Yu yang sudah tersadar mengikuti rombongan penjahat itu menuju ke markas mereka. Jin pun tersadar dari pingsannya setelah berhasil melumpuhkan orang-orang kiriman songpa dan mendapati dirinya kini berada di kursi dengan kedua tangan yang terikat. Wei lalu mengajaknya untuk beraliansi dengannya dan menangkap Raja Long. Selain narkoba, apakah dia tahu lagi sisi gelap sebenarnya kota ini? Banyak kasus orang hilang yang terjadi di wilayah miskin kota Busudi. Tahun ini saja, sudah lebih dari 1.800 orang telah hilang. Dan apakah Kapten Jin mengetahui hal itu? Anggap saja narkoba ini berada di tanganmu. Menurutmu, bagaimana seharusnya itu? Tiba-tiba telepon salah satu seorang penjahat itu berdering dan ternyata itu berasal dari salah seorang kolega songpa yang bernama Lastri. Dan menginginkan narkoba itu dibawa ke tempatnya dalam 3 jam. Jika tidak, dia akan menyiksa bawaannya hingga dia mati. Kapten Jin pun tak mempunyai pilihan lagi, selain membawa narkoba-narkoba itu menuju ke dermaga Dongsi. Sesampainya di tempat itu, Lastri pun lalu menguji narkoba itu ke tubuh Tianyu. Yang tentunya membuat Tianyu mengejang mengeluarkan busa dari mulutnya. Lastri mengatakan, kalau narkoba laba-laba S ini berkualitas kelas A. Ada sensasi mati rasa di tubuh seperti dikerumuni oleh ribuan ekor laba-laba. Jika tidak segera dibawa ke rumah sakit, hidupnya tidak akan lama lagi. Tiba-tiba, Lee telah sampai di tempat itu untuk merebut kembali narkoba yang dianggap miliknya itu. Jin berusaha untuk menolong dan membawa Tianyu ke ambulans untuk segera mendapatkan pertolongan. Namun usahanya itu coba dihindarkan oleh Lee yang marah terhadapnya karena telah menghancurkan semua narkoba yang ada di truk kontainer itu. Dengan sekuat tenaga, Jin berhasil melumpuhkan Lee agar dia bisa segera membawa Tianyu mendapatkan pertolongan pertama. Namun usahanya sia-sia saja karena Tianyu harus mati karena peristiwa itu. Tentu saja hal itu membuat Tai sangat marah karena tidak seharusnya Tianyu mati berkorban demi orang sepertinya. Apalagi sekarang, Jin telah dicerugai menerima uang swab dari pengedahan narkoba, memakai kekuasaan dan membantu pelaku kriminal. Seorang pengacara masuk ke dalam sana dan ternyata itu adalah Wei yang sedang menyamar. Wei mengatakan kalau dia telah menemukan pabrik pembuat narkoba Raja Long yang berada di pabrik pengolahan Limba di saluran pembuangan kota Busuli. Raja Long sebenarnya adalah wali kota Songpa dan saat ini adalah kesempatan yang paling baik untuk mereka menangkapnya. Karena jika Raja Long nantinya terpilih menjadi gubernur, dia tidak akan punya kesempatan lagi untuk menangkapnya. Tai pun segera menyadari kalau pengacara itu adalah Wei yang sedang menyamar dan segera mengambil senjata untuk menangkapnya. Namun tiba-tiba sebuah mobil yang diketari oleh An Mei datang ke sana untuk menjemput Wei dan juga Jin yang sepakat bekerja sama dengan Wei untuk menangkap Songpa. Sampailah mereka bertiga di saluran air pembuangan Limba kota Busuli dan terlihat juga keberadaan Songpa yang berada di tempat itu dengan memakai baju pelindung hazmat. Setelah mengatur rencana, Wei pun mencoba memancing para penjaga tempat itu dengan mengorbankan Jin agar mereka bisa memecah beberapa penjaga di dalam sana dan menghabisi mereka semua. Mereka pun berhasil masuk ke dalam ruangan pembuatan obat-obatan itu dan mencoba untuk menangkap Songpa. Namun ternyata, Jin diam-diam telah menyiapkan tim SWAT untuk datang ke tempat itu dan mengambil seluruh bukti yang ada di sana dan juga Songpa agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun ternyata, orang yang dibalik baju pelindung hazmat itu bukanlah Songpa, melainkan anak buahnya yang sengaja dipakaikan membunuh diri untuk membunuh mereka semua yang ada di sana. Terungkap masa lalu Wei dan Ann Mei ketika bagaimana dulu mereka bertemu. Ann Mei dulunya adalah wanita kurir pengiriman narkoba yang dipaksa oleh mereka mengirimkan barang-barang terlarang itu. Sedangkan Wei adalah mantan marinir lintas narkoba yang berada di kapal itu setelah adanya laporan narkoba di sana. Namun itu hanyalah sebuah jebakan. Mereka berdua pun bersepakat untuk membalaskan dendam mereka terhadap Raja Long setelah berhasil lolos dari ledakan kapal itu. Raja Long berhasil kabur dari tempat itu setelah menaiki sebuah kapal yang telah disiapkannya. Namun tiba-tiba di saat kapalnya melewati jembatan, sebuah mobil tiba-tiba terjut dari atas jembatan itu dan berusaha untuk membunuhnya. Sompah berhasil menghindari mobil yang berusaha jatuh menimpa kapalnya itu. Namun orang di balik topeng itu berhasil memegangi bagian kapal yang membuatnya bisa berada di sana dan berusaha untuk menginterogerasinya. Dengan menanyakan dimanakah dia menyembunyikan orang-orang yang selama ini dia culik dan juga keberadaan komplotan geng naga air. Tetapi Sompah berhasil kabur dari sana dan berenang menjauh dari tempat itu. Terlihat Sompah kini berada di dekat rumahnya untuk mengambil mobilnya yang terparkir di luar halaman. Namun keberadaan orang yang memakai topeng itu juga berada di sana hingga membuat dia takut dan berusaha untuk keluar dari dalam mobil itu. Sompah pun diinterogerasi oleh pihak kepolisian namun dia hanya terdiam tak mengakui semua perbuatannya. Tetapi sikapnya lalu berubah ketika dia berada di toilet kantor polisi sosok bertopeng itu kembali muncul lagi di hadapannya. Sompah yang sangat ketakutan lalu mengakui semua perbuatannya itu dan menunjukkan dimana keberadaan komplotan geng naga air. Serta orang-orang yang selama ini dia culik untuk dijadikan kurir narkoba-narkoba miliknya. Terungkap setelah peristiwa pembomaan itu Wei yang dalam kondisi sekarat berpesan kepada Jin. Kalau kadang kalah jalan menuju tempat tujuan itu ada banyak. Kamu boleh menjadi Wei si burunan dan juga boleh menjadi polisi Ming Jin. Untuk menegakkan keadilan dan menyelamatkan kota ini dari kejahatan yang telah dilakukan oleh Sompah. Dan sebelum film berakhir terlihat Jin berada di makam Wei dan Anne May untuk memberikan penghormatan terakhirnya. Sebelum dia menyerahkan dirinya kepada pihak yang berwajib. Terungkap saat 10 tahun yang lalu ketika Wei dan Jin bertemu untuk pertama kalinya di Dermaga. Saat penyerahan para tersangka penyelundupan narkoba melalui jalur laut. Terima kasih seluruh sudah menonton rakaman film yang Mas Ahko persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!